Saudara terdakwa Lukas NMB ya, pemeriksaan perkara saudara hari ini dilanjutkan, apakah saudara jelas mendengar suara kami? Jelas ya, baik, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat? Masih sakit. Masih sakit. Sebentar, saudara penuntut umum, sebagaimana permintaan Majelis Hakim pada persidangan yang lalu, kami membutuhkan rekamedis dari terdakwa, rekamedis terakhir dari terdakwa. Mohon disampaikan di persidangan. Baik, terima kasih ya, mulia. Terkait dengan rekamedis yang bersangkutan terdakwa Lukas NMB, kami sudah siapkan dokumen terkait dengan rekamedis awal pada waktu pemeriksaan oleh IDI. Kemudian yang kedua, kami juga sebelum berangkat juga akan periksa oleh dokter KPK dan kondisinya memang bisa mengikuti persidangan. Kami akan serahkan, yang mulia. Silahkan. Dokter rumah sakit mana, Pak? Dokter rumah sakit pemerintah. Rutan KPK, dokter rutan KPK. Ini hasil pemeriksaannya ya, saya baca surat keterangan dokter ya. Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter pemeriksa menerangkan bahwa Tuan Lukas NMB usia 55 tahun, setelah menjalani permeriksaan fisik medik, ditemukan keadaan umum TS ringan. Saya tidak mengerti apa istilahnya, TS ringan, suhu 35,9 derajat Celcius, tekanan darah 150 per 90, nadi 50 kali per menit. Keluhan, sakit kepala, belum mau minum obat pagi, obat disiapkan dan ditipikan pada, apa ini? Waltak ini ya, pasien hanya mau minum obat setelah sidang. Ya, kesimpulan pasien dapat mengikuti persidangan. Ya, jadi surat keterangan dokter ini, Pak, yang menjadi rujukan kami, Majelis Hakim, ya, pengadilan negeri tindak pidana kerusi pada pengadilan Jakarta Pusat untuk... Ya. 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 Kami memang sudah menerima ya, menerima surat saudara. Kalau saya baca sepintas itu, saudara diberi kesempatan untuk menemui terdakwa ya, di rutan itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Ya. 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 Baik. Ya. Ya. to interview, padahal harusnya dalam keadaan sehat baik keberatan saudara ya, dicatat dalam berita acara persidangan namun dari awal persidangan pada minggu yang lalu kami majelis hakim sudah sepakat untuk kami sudah jelaskan, kami tidak bisa menilai saudara terdakwa secara kasat mata, kami bukan ahli kami percayakan ke dokter dokter yang menengani terdakwa dan kami mempercayai ini, karena dia juga bertanda tangan ini sesuai dengan keahlian dia baik kami majelis hakim sudah bermusawarah dan menyatakan persidangan ini tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum acara ya saya Niluh Puspa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independence Terpercaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!